Hanbu Kongjilit 19. Dengan tak acuh Tek Ihujin menjawab, betul, tamuku itu ialah Lam Kiong Peng. Apakah ingin kau temui dialah justru sangat ingin melihatmu? Kenapa ku temui dia Gumam Kim Soat dalam hatiku kuanggap dia sudah mati? Masa sudah kau lupakan janji setia kalian? Kau lupa kalian sudah terikat menjadi suami istri? Aku tidak lupa, tapi sekarang ku benci dia, ucap Kim Soat dingin. Ketika dicusintu ku minta dia membuka mati dan memandang sekejap padaku, apapun dia tidak sudi, kenapa sekarang harus ku temui dia? Habis berkata demikian ia terus tinggal pergi. Nanti dulu, seru Tek Ihujin. Dengan susah payah orang mencarimu, apapun juga harus kau temui dia. Kim Soat merandek, katanya, menemui dia atau tidak apa gunanya? Tunggu sebentar, segera ku bawa dia ke sini, seru Tek Ihujin sambil berlari pergi. Sungguh lucu juga, semula dia berharap BWE Kim Soat akan memohon padanya agar membawa Lam Kiong Peng ke sini. Ini siapa tahu sekarang dia yang memohon BWE Kim Soat suka menemai anak muda itu. Lam Kiong Peng mendengar percakapan mesreka, hati terasa duka dan juga girang, sebentar kecewa, sebentar lagi mendongkol karena BWE Kim Soat tidak dapat memahami jalan pikirannya, tapi segera terpikir pula olehnya, biasanya dia dapat berpikir panjang, Jangan-jangan dia tahu maksud tujuan Tek Ihujin, maka sengaja hendak memperalatnya. Selagi sangsi, dilihatnya Tek Ihujin sudah berlari tiba, ia berjongkok membetulkan baju Lam Kiong Peng dan merapikan rambutnya, lalu berkata dengan bengis, setelah bertemu nanti, harus kau mohon dia dengan sangat pengaruhi perasaannya, mohon dia mengampunimu, tahu tidak? Hektometer, kalau tidak, kau tahu sendiri, apapun dapat ku lakukan. Lam Kiong Peng mengertak gigi dan tidak bersuara. Tek Ihujin lantas mengangkatnya dan menuju ke tempat tadi. Dari jauh Lam Kiong Peng melihat sesosok tubuh yang ramping berdiri mumpur di hutan yang rindang itu, seketika hatinya berderbar, serunya, Kim Soat. Koma. Tubuh BWE Kim Soat seperti rada gemetar tapi tetap tidak berpaling. Adik yang baik, kata Tek Ihujin dengan tertawa. Lihatlah, Cici sudah membawa datang buah hatimu. Lihatlah betapa kurus dan cemasnya karena rindu padamu. Sampai sekian lama barulah Kim Soat membalik tubuh, namun sikapnya tetap dingin. Melihat sikap dingin itu, berbagai isi hati yang hendak dilampiaskan Lam Kiong Peng serasa tersumbat di kerongkongan dan sukar dikeluarkan. Mengihat keduanya diam saja, Tek Ihujin menarik tangan Lam Kiong Peng dan berkata, Ayolah bicara, kenapa diam saja? Mengapa kau tidak senang melihat dia? Segala apa hendaknya kau katakan, masa malu? Apa pula yang dapat dikatakannya jengek Kim Iyoat? Lekas kau bawa pergi dia? Masa engkau benar-benar putus hubungan dengan dia? Dia teriak Tek Ihujin. Memang tepat ucapanmu, jawab Kim Soat. Tek Ihujin mendengus, hektometer, jika begitu segera akan ku siksa dengan care yang paling keji, biarkan dia mati, dengan tumpah darah, ingin ku lihat apakah hatimu tahan. Sambil bicara tangan lantas merabah hiatulam Kiong Peng, diam-diam ia melirik BWE Kim Soat dan berharap orang akan turun tangan menolong. Siapa duga BWE Kim Soat hanya mendengus saja, hektometer, silakan mampuskan dia, aku pun ingin tahu betapa ada akan tersiksa. Tek Ihujin melengak, mendadak ia melompat bangun sambil memaki, sungguh perempuan hina yang tak berbudi, tega kau saksikan suami mati konyol, pantas orang kangau menyebut dirimu perempuan berdarah dingin, ternyata benar engkau berdarah dingin dan berhati keji. Terima kasih atas pujianmu, ujar Kim Soat dengan tertawa. Jika darahku tidak dingin, entah berapa kali aku sudah mati titik. Mendadak ia berhenti tertawa dan mengeluarkan sebuah genta emas kecil dan dilemparkan dan jatuh di sebelah kaki Lam Kiong Peng, katanya, ini adalah tanda matamu ketika kita mengikat janji, sekarang ku kembalikan padamu. Selanjutnya kita putus hubungan dan tidak ada sangkut paut. Hati Lam Kiong Peng serasa disayat-sayat, telinga seperti mendengung. Dengan gusar Tek Ihujin memaki, sungguh perempuan hina, biasanya cuma lelaki yang menceraikan istri, sekarang berbalik kau ceraikan suami. Sungguh keji dan tidak tahu malu. Huh, ku kira yang paling keji dan tidak tahu malu ialah dirimu sendiri, E.J. Kim Soat silakan kau temani dia di sini, kapalku sudah selesai ku betulkan, selamat tinggal, aku mau berangkat. Sembari tertawa ia berlari pergi lecepat terbang. Setiba di dalam hutan, suara tertawanya berubah menjadi ratapan, Oh, pengcilik hendaknya maklum, jika aku tidak bersikap demikian tentu sukar mengelabungi Tek Ihujin yang keji itu. Belum habis ucapannya darah segar lantas tertumpah keluar lah melangkah ke depan dengan sempoyongan dan mencari suatu tempat, lalu duduk lah tahu betapa kejinya Tek Ihujin, maka sengaja berlagak memutuskan hubungan dengan Lam Kiong Peng supaya Tek Ihujin putus asa. Dengan sendirinya tindakannya ini harus dibayarnya dengan mahal, sebab ia telah melukai hati Lam Kiong Peng. Tapi ia pun tahu semakin sukses kepalsuannya itu, betapapun liciknya Tek Ihujin juga dapat ditipunya. Nah, datanglah kemari, Tek Ihujin, ku tunggu kedatanganmu ke hutan ini dengan berbagai perangkap. Lekas kau datang demikian gumamnya. Melihat kepergian BWE Kim I.O.A. tadi, remuk rendam juga hati Lam Kiong Peng, tanpa terasa ia pun tumpah darah. Tek Ihujin mondar-mandir di sekitar Lam Kiong Peng, sejenak kemudian mendadak tergerak pikirannya, ia dorong Lam Kiong Peng dan berkata, Ayo, ke depan sana. Setelah menyusuri hutan dan mengitar ke samping, tertampak tebing curam menegak di depan, di bawah adalah pepohonan lebat. Setelah berpikir, Tek Ihujin mencari dua potong batu api. Terkesiap Lam Kiong Peng, serunya, Hi, hendak kau bakar? Betul, dengus Tek Ihujin. Akanku bakar ludes hutan ini. Coba lihat, perangkap apa yang diaturnya di sini. Maklumlah, selama ini dia tidak berani menggunakan api untuk membakar hutan tempat tinggal BWE Kim Soat. Soalnya ia khawatir dibalas dengan kera yang sama oleh lawan. Bila mana terjadi demikian, tentu keduanya akan gugur bersama. Tapi sekarang dia tidak ada pertimbangan lain lagi, dikumpulkannya ranting dan daun kering, lalu dibakar, ranting berapi terus dilemparkan ke tengah hutan. Angin meniup kencang, hawa panas, segera api menyala dengan cepat, asap tebal pun membubung tinggi. Haha, ingin kulihat apa yang dapat kau lakukan sekarang, kecuali, hektometer, biarpun kau bakar seluruh hutan ini, bila mana dia sudah berlayar, apa yang, dapat kau perbuat atas dia jengek dalam kiong peng. Tergetar hati Tek Ihujin, ia termangu-mangu sejenak, mendadak ia berteriak, baik, biarlah kita mati seluruhnya dan habis perkara. Ia tepuk hiatu anak muda itu sehingga dapat bergerak bebas, lalu didorongnya sambil berteriak, ayolah terjang sana, susul dia. Tak terduga tangan lam kiong pengelantas meraih ke belakang, Tek Ihujin berbalik ditariknya terus dilemparkan ke bawah, kontan Tek Ihujin tergelincir masuk hutan yang mulai terjelat api itu. Sambil menjerit, tubuh Tek Ihujin disambar lidah api, cepat ia melompat bangun dan berlari ke tampat yang belum terbakar seperti kesetanan. Tak terduga baru berapa tombak jauhnya ia berlari, mendadak ia menjerit lagi, ia jatuh tersungkur, tahu-tahu tubuhnya terkerek terbalik ke atas, rupanya kakinya terjerat oleh rotan yang terpasang di situ, menyusul dari kerindangan pepohonan menyambar keluar panah kayu sebagai hujan, sebagian panah itu sama menghingga pada tubuhnya. Lam Kiong Peng tertegun menyaksikan itu, ia menghela nafas dan berlari ke arah datangnya tadi sambil berteriak, Kim Soat, dia sudah terperangkap, dapatkah kau lihat? Ia mengira BWE Kim Soat tadi sengaja memancing kedatangan musuh, setelah terjebak tentu dia akan muncul. Tak taunya saat itu BWE Kim Soat sendiri dalam keadaan tak sadar, meski Lam Kiong Peng berkawok-kawok tetap tidak ada jawaban. Ia kecewa dan juga putus asa, mendadak ia pun menerjang ke dalam hutan. Ia lupa bahwa setiap jengkal tanah di tengah hutan ini penuh perangkap, maka belum beberapa langkah ia lari ke situ. Segera ia jatuh tersandung, sepotong batu menyambar dari balik pohon dan tepat menghantam punggungnya, kembali ia tumpah darah dan jatuh kelengar. Angin laut meniup kencang, api tambah berkobar. Tidak seberapa lama pulau kecil itu sudah berubah menjadi lautan api. Lam Kiong Peng bertiga tetap tidak sadar di tampat masing-masing, api yang berkobar itu semakin mendekat, tampaknya dalam waktu singkat mereka pasti akan terbakar menjadi abu dan tamatlah segalanya. Pada waktu yang hampir bersamaan, jauh di lautan lepas itu tampak sebuah kapal layar sedang laju mendapat angin bulitan. Layar kapal itu tampak indah berwarna-warni, kelasi kapal juga berbaju sutera warna-warni dengan rambut panjang sebatas pundak, bila dia mati baru ketahuan mereka adalah kaum wanita seluruhnya. Cuma seluruhnya berotot kuat dan berbadan tegap sehingga tidak kalah dengan kelasi lelaki. Seorang perempuan kekar berambut pendek berdiri di atas geladak dengan bertolak pinggang mendadak berteriak, aha, daratan seorang pemuda berbaju perlente menongol dari balik tabir kabin dan lari ke samping si perempuan tegap, waktu memandang ke depan sana, benar juga di kejauhan muncul bayangan daratan. Segera ia mesmeri tanda dan berseru. Putar haluan, maju sepenuh kecepatan. Serentak kawanan kelasi betina itu lama bersorak, kelasi yang sudah lama berlayar tentu saja sangat senang bila mana melihat daratan. Apa sudah kelihatan daratan terdengar suara merdu bertanya dari dalam kabin. Dua nona jelita lantas muncul, seorang berbaju mewah dan berpupur tebal, memakai ikat kepala kain hijau, gelang tangan berbunyi gemerincing, tampaknya dia adalah pengantin baru. Nona yang lain tidak berdaan dan juga tidak bersolek, tapi justru kelihatan kecantikannya yang asli. Betul, di depan sudah kelihatan daratan, jawab anak muda tadi sambil menoleh. Pelahan nona bersolek itu menghela nafas, ucapnya, semoga pulau ini betul cuusin tu menurut dongeng itu, supaya adikku ini tidak khawatir setiap hari. Selama ini entah sudah berapa banyak tubuhnya bertambah kurus. Si pemuda menanggapi, bukan cuma dia saja yang gelisah, aku juga. Belum lanjut ucapannya, mendadak dilihatnya asap tebal mengepul di daratan sana, ia berteriak nget, Hah, timbul kebakaran di sana. Jika di pulau itu ada api, pasti ada manusia yang tinggal di sana. Jangan-jangan pulau ini memang betul cuusin tu adanya, ujar nona bersolek tadi. Sinona berbaju hijau tadi juga kelihatan bersemangat, air mukanya yang dingin mendadak bersemu merah. Cepat pemuda itu berteriak dan memberi tanda ayo, cepat. Kebakaran di pulau itu, api menjalar dengan cepat, kita harus mencapai sana sebelum api meluas, kalau tidak wah. Lah seperti merasakan alamat tidak enak, maka ia pandangi nona baju hijau sekejap dan tidak melanjutkan ucapannya. Kapal layar itu meluncur mengikuti angin buritan, maka tidak lama kemudian sudah mencapai pantai, sebelum kapal menepi, si pemuda dan kedua nona tadi lantas melompat ke daratan. Nona baju hijau itu paling cemas, serem tak ia berlari secepat terbang ke hutan yang berkobar itu. Si pemuda dan nona berdan dan mewah itu melompat ke atas batu karang yang tinggi sambil berteriak, adakah orang di tengah pulau? Suaranya keras bergema jauh namun tenggelam di tengah api yang berkobar dengan suaranya yang gemuruh itu, dari pulau tiada kelihatan sesuatu jawaban. Bekernyit kening si nona bersolek, katanya, jika ada orang di tengah pulau kenapa tidak ada jawaban, tampaknya. Belum lenyap suaranya mendadak pemuda berbaju mewah berteriak, hei, lihat, apa itu? Waktu si nona memandang ke arah yang ditunjuk, terlihat di tengah asap tebal itu, di dalam hutan seperti ada sesosok bayangan tergantung di udara. Keduanya saling pandang sekejap, segera anak muda itu menanggalkan baju luar untuk membungkus kepala. Jangan, berbahaya, ucap si nona. Selama hidupku sudah kenyang menghadapi hal-hal yang berbahaya, engkau jangan khawatir, kata pemuda itu sambil mengeluarkan sebuah tombak. Bergagang lemas, sekali putar terjadilah lingkaran sinar, dengan gesit ia terus melayang ke sana, menerobos ke dalam hutan. Sesudah dekat, pemuda itu melihat di dahan pohon besar sana bergantung perempuan bermuka jelek dengan terjungkir, tubuhnya berdarah, rambut terurai dan sebagian sudah terbakar, bila mana dia terlambat sedikit saja perempuan ini pasti akan terbakar menjadi arang. Tanpa pikir ia melompat ke depan, sekali tabasya putuskan rotan yang mengikat kaki perempuan itu, ia lu menangkap tubuhnya dan dibawa lari kembali ke atas. Batu karang tadi. Cepat si nona cantik memadamkan lelatu api yang hinggap di tubuh pemuda itu, tanyanya dengan khawatir, tidak terbakar bukan? Haha, hanya api begitu saja bukan apa-apa bagiku, ujar pemuda itu dengan tertawa. Siapa perempuan ini? Kenapa begini rupa tanya si nona? Jangan urus siapa dia, jika di atas pulau ada orang, tentu tidak cuma dia saja seorang, apakah mungkin dia menggantung dirinya sendiri di situ? Belum lanjut mereka bicara, mendadak dari kejauhan sana si nona baju hijau tadi lagi berteriak, itu dia, di situ, Lam Kiong Pengdi Adia memang benar berada di sini. Hati si pemuda dan si nona cantik tergetar, seru mereka, haha, dia telah menemukannya. Segera mereka berlari ke sana, tertampak nona baju hijau duduk di atas batu karang sambil memangku seorang, mukanya cemas, gugup, berair mata, tapi juga gembira, katanya demi melihat kedua kawannya, dia titik dia terluka. Apakah parah tanya si nona cantik? Sangat parah, untung luka luar, sudah ku beri obat, tutur si nona baju hijau. Pemuda itu menaruh teki hujin di tanah, ia lu bantu menolong Lam Kiong Peng. Jangan menangis adik, bodohkan sudah kau temukan dia, ucap si nona cantik sambil mengusapkan air mati si nona baju hijau. Tidak, aku tidak menangis, aku terlampau gembira, kata si nona baju hijau. Dia bilang tidak menangis, namun air matu, terus meleleh. Dengan bantuan luekang pemuda perlente itu, pelahan Lam Kiong Peng mulai siuman waktu membuka matu dilihatnya tiga buah wajah yang sudah dikenalnya, seketika rasa duka dan girang membanjiri hatinya, ia sangka berada dalam mimpi. Radha gemetar tubuh si nona baju hijau begitu beradu pandang dengan Lam Kiong Peng, segera ia menunduk malu dan melepaskan tangannya yang merangkul anak muda itu. Lam Kiong Peng berdiri, sapanya kepada pemuda perlente itu, Tia Heng, sekian larna berpisah, sungguh seperti lahir kembali pertermuan ini. Mendadak si nona cantik bersolek tadi menyela, Lam Kiong Peng, dengan susah payah nona yap mencari mukian kemari, akhirnya jiwamu dapat diselamatkannya, masa tidak kau lihat dia? Lam Kiong Peng melengat, pelahan pandangannya beralih ke arah si nona baju hijau ucapnya, nona-nona yap, sungguh aku. Lu kamu belum sembuh, lebih baik jangan banyak bicara dulu, kata si nona bayu hijau alias yap menjing. Lam Kiong Peng memandang nona cantik bersolek itu sekejap, tanyanya dengan ragu, dan ini-ini titik. Tanda petik, dia inilah pengantin baru, iparmu alias istriku, pemuda baju perlente itu bergelap tertawa. Lam Kiong Peng tercengang, tapi cepat ia berseru girang, aha, tak, ku sangka tikheng sudah menikah, selamat dan berbahagialah. Kiranya pemuda perlente ini adalah nih titik yang dan nona cantik itu bernama iloh. Titik yang tertawa, katanya, haha, dalam urusan lain aku memang ketinggalan jauh, tapi urusan kawin aku telah mendahuluimu, pertemuan kita ini sungguh sangat. Mendada ucapannya terhenti ketika dilihatnya air muka Lam Kiong Peng berubah pucat, ia melenggung dan coba tanya apa yang terjadi. Dengan menyeosal Lam Kiong Peng lantas menceritakan kisah cintanya dengan Bwe Kim Soat serta sikap Kim Soat terakhir tadi titik. Mengenai Bwe Kim Soat, selagi dalam keadaan tak sadar, samar-samar dirasakan hawa panas yang sukar tertahan, waktu ia membuka matu dilihatnya hutan di sekelilingnya sudah hampir berubah menjadi lautan api. Ia terkejut dan eopat melompat bangun. Ketika teringat pada Lam Kiong Peng, ia menjadi khawatir akan keselamatan anak muda itu. Segera ia berdiri keluar hutan. Selagi ia hendak bersuara memanggil, pada saat itulah dilihatnya di ketinggian tebing karang sana ada beberapa bayangan orang. Bahkan Lam Kiong Peng yang dicemaskan keselamatannya saat itu justru berada dalam pangkuan seorang gadis. Ia kenal gadis itu ialah Yap Menjing, sesaat itu hatinya terasa pedih, cepat ia menarik diri dan sembunyi. Percakapan antara Lam Kiong Peng dan Tik yang dapat didengarnya dengan jelas, terdengar olehnya ucapan anak muda itu yang mengatakan dia telah memutuskan hubungan, maka anak muda itu pun tidak ingin melihatnya lagi. Sungguh hancur luluh hatinya. Terdengar olehnya seorang nyonya cantik mendengus, jika perempuan itu sudah meninggalkanmu, buat apa kau pikirkan dia lagi? Aku titik aku memang takkan memikirkan dia lagi, sahut Lam Kiong Peng dengan lesu. Makanya selanjutnya harus kau curahkan perhatianmu kepada adik Yap kita ini, kata nyonya cantik itu dengan tertawa. Kau tahu demi mencari dirimu, betapa dia telah menderita lahir dan baikin. Lam Kiong Peng hanya menghela napas sambil menunduk tanpa bersuara. Tambah remuk hati BWE Kim Soat, dari jauh dilihatnya Lam Kiong Peng berjajar dengan Yap Menjing, keduanya sungguh pasangan yang setimpal, sebaliknya dirinya sendiri compang camping dan kurus pucat, siapa yang tahu bahwa pengorbanannya ini juga demi Lam Kiong Peng. Api berkobar dengan hebat, tanpa berhenti Kim Soat berlari menuju ke dalam gua, di ujung gua yang menembus perairan itu sudah siap kapal layar yang telah direparasinya dan siap berlayar. Ia lemparkan tambatan kapal dan didorong dengan galah, lambat laun kapal meluncur ke perairan bebas. Kim Soat melompat ke atas kapal, dan pasang layar, ia datang sendirian, sekarang pun berlayar pulang sendirian, datangnya tidak membawa apa-apa, pulangnya justru membawa hati yang luka. Di tempat lain Lam Kiong Peng dan Tik yang sedang berusaha menolong Teki Hujin, namun perempuyan itu tampak sudah payah karena luka terbakar. Lam Kiong Peng telah memberitahukan kepada Tik yang bertiga tentang siapa Teki Hujin. Pelahan Teki Hujin membuka mata, dengan sinar matanya yang guram ia mengerling Lam Kiong Peng sekejap, lalu bertanya, BWE. BWE Kim Soat, di? Di mana dia? Lam Kiong Peng tidak menjawab. Dengan lemah Teki Hujin menghela nafas, katanya, selama hidupku malang melintang di dunia kangou dan banyak orang kosen yang telah kutipu, tak tersangka akhirnya aku juga kena ditipa oleh seorang perempuan semacam BWE Kim Soat. Wahai BWE Kim Soat, hebat juga kau. Hektometer, orang suka menipu tentu juga akan ditipu, kenapa mesti menyesal jengek iloh mendadak. Kau tahu apa kata Teki Hujin dengan gusar. Meski dia menipuku, tapi pada saat ku lompat ke bawah tebing sudah dapat ku duga muslihatnya, ia cuma berlagak dingin terhadap Lam Kiong Peng, sesudah aku tertipu dan tertawan, lalu dia akan bergabung lagi dengan Lam Kiong Peng. Haha, tapi sekarang terjata telah makan Tuan, akhirnya kalian jadi tercerai berai, betapapun rasa dendamku terlampias juga. Hahaha. Di tengah gelak tawa latahnya, perempuan siluman ini mendadak mendelik sekujur badan lantas berkejang, lalu putus napasnya. Tamatlah riwayatnya yang penuh dosa itu. Mendadak Lam Kiong Peng berteriak sekali terus melepaskan diri dari pegangan Tik yang serunya parau, dia pasti masih berada di sana. Dengan langkah sempoyongan ia terus hendak berlari ke tengah hutan yang sudah menjadi lautan api itu. Tik yang terkejut, cepat ia menarik tangannya. Lepaskan aku titik. Teriak Lam Kiong Peng. Pada saat itulah seorang kelasi perempuan tampak berlari datang sambil berteriak, jalan ke pantai hampir tertutup seluruhnya oleh api, harap Tuan dan Nona lekas keluar dan sini, kalau tidak tentu sukar lagi meninggalkan pulau ini. Baru saja orang lain sudah berlayar. Tanda petik. Hah, siapa yang berlayar? Siapa yang kau lihat? Tanya Tik yang cepat. Waktu hamba pasang metu di atas puncak tiang layar, tertampak di ujung pulau sebelah sana meluncur sebuah kapal, sedangkan api telah mengelilingi seluruh pulau ini. Siapa penumpang kapal itu? Terlihat jelas tidak tanya Tik yang. Kapal layar itu mendapat angin buritan dan melaju dengan cepat. Hanya sebentar saja sudah jauh sehingga sukar terlihat siapa penumpangnya, karena khawatir keselamatan Nona, maka hamba iantas lari kemari. Tik yang, ihloh dan Yap Menjing saling pandang, dalam hati sama membatin tentu Bwe Kim Soat yang telah pergi dengan kapal layar itu. Mereka sama memandang Lam Kiong Peng, anak muda itu kelihatan pucat dan berdiri termenung, mendadak tumpah darah dan jatuh pingsan. Cepat tik yang mengangkat tubuh Lam Kiong Peng dan mengajak kawan-kawannya berlari ke pantai. Setiba mereka di atas kapal, tempat berada mereka tadi pun mulai terjilat api. Pelahan Lam Kiong Peng siuman kembali, kapal mereka mengitari dulu pulau yang terbakar itu, mereka berharap dapat melihat bayangan kapal. Bwe Kim Soat atau menemukan jejak liong posi dan Lam Kiong Eng Lok. Namun tiada sesuatu yang mereka lihat. Hampir sebulan kapal mereka berlayar kembali, Lam Kiong Peng berkabung dengan sedih, sepanjang hari dia tidak bicara. Orang lain ikut berduka dan tak berdaya. Waktu kapal sudah dekat pantai, kendaraan air yang berlalu lintas bertambah banyak, kapal layar mereka ini banyak menarik perhatian kapal Iain, namun tidak ada yang berani mendekat. Menurut taksi rentik yang, tidak berapa lama lagi kapal pasti dapat menepi, dengan sendirinya hati terasa senang. Beberapa saat kepenudian, tiba-tiba dari depan muncul sebuah kapal layar putih, makin lama makin mendekat, meski kedua kapal seperti akan saling tubruk, namun kapal itu seperti tidak mau menghindar, bahkan tampaknya sengaja menyongsong kedatangan kapal tik yang ini. Tentu saja tik yang kaget dan heran, gumamnya, mungkinkah kapal bajak kalau tidak kenapa? Ku harap kapal ini memang kapal bajak laut, supaya aku dapat melemaskan otot melabrak mereka, sudah sekian lamanya aku kesal, ih loh tertawa cerah. Tidak lama kapal itu sudah dekat di haluan berdiri seorang lelaki berbaju biru sedang mengayun-ayunkan sehelai kain putih sambil berteriak, apakah tikong cu yang datang di kapal depan itu? Mohon turun layar sebentar, ada sedikit urusan hendak ku bicarakan. Selagi tik yang merasa ragu, ih loh telah mendahului menjawab, betul, sahabat ini siapa? Ada urusan apa? Layar kapal itu sudah diturunkan sehingga laju kapal menjadi lambat, tik yang iantas memerintahkan juga menurunkan layar dan mengurangi laju kapalnya. Setelah bersimpangan haluan, kedua kapal bergempetan, segera orang itu melompat ke geladak kapal tik yang sambil menatap para penumpangnya. Dengan kurang senang tik yang berkata selamanya kita tidak berkenalan, dari mana sahabat tahu aku berada di kapal ini? Lelaki itu tersenyum, ia pandang lem kiong pengsekejap, lalu menjawab, tikong cu pesiar ke lautan bersama nyonya, hal ini sudah tersiar luas di dunia penilatan, terutama layar berwarna-warni kapal tikong cu ini mudah dikenali oleh siapapun. Sahabat sedemikian menaruh perhatian kepada kami, sesungguhnya ada urusan apa jengek tik yang? Orang itu tersenyum tanpa menjawab, ia memberi tanda tepukan tangan, segera di atas kapalnya dikerak naik belasan batang galah bambu panjang, pada ujung galah tergantung keranjang dan diantarkan ke kapal tik yang. Majikan kami tahu tikong cu dan nyonya sudah sekian lama berlayar di lautan lepas, tentu kurang teratur dalam hal makan minum, maka hamba khusus ditugaskan mengantar sedikit hidangan sekadar memberi servis kepada tikong cu. Siapa majikan kalian? Tanya tik yang majikan sedang menunggu di pantai akan kedatangan tikong cu, setelah bertemu tentu tikong cu akan tahu siapa beliau, jawab orang itu dengan tertawa. Habis berkata ia lantas mengundurkan diri dan kembal ke kapalnya sendiri, lalu layar berkembang dan kapalnya melaju lagi, tik yang saling pandang sekejap dengan iloh, mendadak nyonya itu membuang belasan macam hidangan itu ke laut, untuk menghindari segala kemungkinan mereka tidak mau mengambil risiko makan hidangan itu. Diam-diam semua orang berpikir apa maksud tujuan orang mengantarkan makanan itu. Semalam tidak terjadi apapun, esoknya selagi mereka berdiri di haluan kapal, dan jauh muncul lagi sebuah kapal layar. Sesudah dekat, kembali dari haluan kapal pendatang itu ada orang berteriak, adakah tikong cu di atas kapal situ? Di sini aku berada, masa perlu tanya lagi jawab tik yang dengan tertawa. Tertampak orang yang berdiri di haluan itu bukanlah lelaki yang kemarin. Sikap orang ini terlebih hormat, oleh-oleh yang diantarnya terlebih baik daripada kemarin. Semalam kalian baru saja mengantarkan makanan, pagi-pagi sekarang kalian sudah datang lagi, rasanya majikan kalian agak terlalu sungkan kepada kami, segera iloh mendahului menegur. Lelaki itu tampak melenggong bingung jawabnya, pang kami baru pagi tadi menerima kabar kepulangan tikong cu suami istri dan segera pang cu kami mengirim kami kemari. Jadi yang datang kemarin itu bukan temanmu tanya ikhloh. Lelaki berbaju panjang itu menggeleng. Siapa pang cu kalian, bolehkah kami diberitahu tanya ikhloh pula? Sesudah berhadapan tentu tikong cu akan tahu sendiri, jawab lelaki itu, tanpa banyak bicara kapalnya terus putar haluan dan berlayar pergi. Kembali tik yang saling pandang dengan kawan-kawannya, mereka tidak tahu sebenarnya apa maksud pengantar makanan ini. Kembali semua antaran itu dibuangnya ke laut. Menjelang lohor, berturut-turut datang lagi empat kelompok pengantar hadiah, satu terlebih hormat daripada yang lain, antaran yang datang juga semakin bernilai, namun tiada seorang pun mau menceritakan asal-usulnya sendiri, semuanya menjawab nanti tentu tahu sendiri setelah bertemu. Yang paling aneh ada yah orang-orang ini yaitu ada satupun yang kenal tik yang, mereka seperti mewakili setiap golongan atau perguruan masing-masing dan berusaha menarik tik yang ke pihaknya. Lewat lohor dari jauh sudah kelihatan bayangan daratan, seketika semangat mereka terbangkit, para kelasi wanita itu pun bekerja terlebih giat agar selekasnya dapat mencapai pantai. Cahaya senja indah permai, air laut berkilauan dengan ombak yang mendebur banyak juga perahu nelayan sedang menuju ke tepi, di pantai kelihatan bergerombolan puluhan orang, waktu diamati semuanya adalah orang perempuan. Sungguh aneh, ucap Elhaloh dengan heran. Memangnya beberapa kelompok orang yang mengantar oleh-oleh itu sama hendak memungut dirimu sebagai menantu, kenapa sebanyak ini orang perempuan menanti kedatanganmu? Tik yang tertawa, pada saat itulah orang perempuan di pantai itu sama bersorak gembira sambil mengangkat tangan. Rupanya pada saat itu berpuluh perahu nelayan telah merapat di pantai dan sama mendarat, lalu saling berdekapan dengan orang-orang perempuan itu, maklumlah adat istiadat penduduk pantai tidak sekolot orang pedalaman, hubungan antara lelaki dan perempuan terlebih bebas dan tidak banyak pantangan. Tik yang terbahak-hahak, serunya, nah, sudah kau lihat jelas Merska sedang menunggu suami masing-masing yang menangkap lekan di laut dan bukan menyambut kedatanganku. Hanya sebentar saja kawanan nelayan itu sudah pergi semua bersama anggota keluarga masing-masing. Aneh juga, mengapa pengantar makanan kepadaku itu tidak muncul menyambut kedatangan kita gumamtik yang dengan heran. Di balik urusan ini tentu tersembunyi sesuatu yang tidak beres, ujar Yap Menjing. Keempat orang lantas mendarat, dilihatnya kota kecil tepi pantai ini cukup ramai, alamnya rajin dan resik. Setelah bertanya baru diketahui kota ini cukup terkenal di Provinsi Chiat Kang, yaitu Lok Jing, berjarak tidak jauh dengan Teluk Sembun Wan, tempat mereka berlayar semula. Mereka lantas mencari rumah penginapan. Meski tempat ini masih asing bagi mereka, namun kuasa hotel dari kawanan pelayan seakan-akan sangat ramah dan hormat kepada mereka. Begitu datang mereka lantas disambut dengan perkataan, Selamat datang, Tikong Chu. Dari mana kalian tahu siapa deriku tanya Tik yang dengan sangsi? Kuasa hotel tertawa misterius, ia berbalik tanya, ada lima pavilion di hotel kami, semuanya sudah kami bersihkan dan siap untuk dihuni Tikong Chu. Untuk apa lima pavilion? Kami hanya minta dua saja, kata Iloh. Agaknya Tikong Chu tidak tahu, hari ini kami kedatangan lima juragan, masing-masing memesan sebuah pavilion bagimu, bahkan uang sewa sudah dibayar lipat dan tamu yang telanjur masuk lebih dulu disuruh pindah, tutur kuasa hotel itu hamba juga lagi heran, Tikong Chu cuma satu keluarga pavilion mana yang kan kalian gunakan? Tik yang saling pandang sekejap dengan seng istri. Lalu Iloh berkata, orang yang pesan kamar itu apakah meninggalkan sesuatu pesan lagi? Hanya meninggalkan uang sewa dan tidak meninggalkan pesan, jawab kuasa hotel dengan tertawa. Coba bolehkah kulihat uang yang mereka bayar kepadamu tukas Iloh? Kuasa hotel melenggak, tapi ia pun tidak berani menolak. Masakah dapat kau temukan sesuatu pada uang perak mereka? katanya Tik Yang. Iloh tertawa, rupanya engkau tidak paham setiap bentuk uang perak atau uang kertas tentu ada ciri-ciri asal-usulnya, sebab umumnya Gin Bio, uang kertas sebangsa cek, setiap tempat berlainan buatannya dari uang mereka akan dapat ditemukan mereka datang dari mana. Tampaknya banyak juga urusan yang kau ketahui, kata Tik Yang. Maklumlah, Iloh adalah adik perempuan Ihong, tokoh Kaipang atau kaum Jebel di daerah perbatasan utara, gerombolan mereka khusus membegal harta benda yang tidak halal dari kaum perampok, koruptor dan sebagainya. Maka pengetahuan uang perak atau uang kertas dari berbagai tempat cukup dikuasai oleh Ihloh. Sungguh aneh, mengapa ada orang dari daerah terpencil itu sampai di tepi pantais ini? Lalu ia memeriksa lagi empat helai Gin Bio lembaran pertama keluaran, Wihang Gin Ceng, sebang-sebang jaman kini, Gin Bio ini beredar luas di mana-mana sehingga tiada sesuatu yang mencurigakan. Gin Bio kedua adalah keluaran daerah Sujoan, Gin Bio ketiga juga sering terlihat beredar di daerah Kang Lam. Kenapa erang orang dari Sujoan yang jauh juga datang kemari, sungguh sukar dimengerti apa tujuannya ucap Ihloh dengan gegetun. Waktu ia periksa lagi Gin Bio keempat, tertampak bentuknya agak aneh, sekeliling uang kertas itu terlukis siasan bunga warna-warni. Selagi Ihloh merata heran, mendadak sebuah tangan merampasuh uang kertas itu. Lam Kiong Peng yang sejak tadi diam saja mendadak merebut uang kertas itu, sebab dikenali uang kertas itu semula adalah milik keluarga Lam Kiong. Tak tersangka ada di antara orang-orang ini membayar dengan Gin Bio keluarga Lam Kiong, ucap tik yang dengan heran, sukar diketahuinya dari golongan mana orang itu. Siapa yang membayar dengan uang ini tanya Lam Kiong Peng. Kuasa hotel rada ketakutan melihat sikap anak muda itu, jawabnya tergegap, o.dari tamu kedua titik. Tanda petik. Pavilion mana yang dipesannya tanya Lam Kiong Peng. Akanku tunjukkan, jawab si kuasa hotel. Lam Kiong Peng melemparkan Gin Bio itu ke dalam kotak, lalu ikut pergi bersama kuasa hotel. Setelah menembus sebuah pintu yang membatasi antar halaman, tertampaklah sebuah pavilion dengan halaman yang indah, memang berbeda daripada di depan. Apakah Won hendak memakai pavilion ini tanya kuasa hotel? Betul, jawab Lam Kiong Peng dan mendahului masuk ke rumah itu, di situ ia berdiri termenung. Melihat perubahan sikap pemuda itu, semua orang tidak berani bertanya. Selagi mereka bergegas hendak istirahat, mendadak terdengar suara ramai-ramai di luar hotel serta suara riuh orang berlari. Dengan sendirinya Tik Yang, Inloh dan lain semua ingin tahu apa yang terjadi. Waktu mereka meloagok keluar hotel, tertampak di jalan raya orang berlari kian kemari sambil membawa keranjang, ember dan sebagainya, semuanya menuju ke pantai. Karena ingin tahu apa yang terjadi, Tik Yang dan Inloh coba ikut menuju ke tepi laut. Hari sudah gelap, tertampak orang berjubel di pantai, semuanya bersorak gembira, ada kawanan pemuda sudah melepas baju dan terjun ke laut. Waktu mereka mendesak maju ke tepi laut, sekilai pandang seketika mereka melengak. Ternyata di tengah debur ombak terbawa cahaya gemerlip, yaitu gemerlip sisik ikan, namun ikan yang beratus ribu terdampak rombak itu sudah mati semua. Rupanya membanjirnya penduduk ke tepi pantai adalah untuk mencari ikan. Sebagai kaum melayan, menangkap ikan tanpa susah payah tentu sangat. Menggembirakan mereka, selama hidup mereka juga tidak pernah melihat ikan tebanyak ini. Tik Yang saling pandang dengan iloh, sebab mereka merasa munculnya bangka ikan ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Cepat Tik Yang menarik iloh keluar dari kerumunan orang banyak, katanya dengan pelahan, Dugaanmu memang tidak salah, untung kita tidak makan hidangan yang diantar orang-orang itu, kalau tidak. Setelah melihat bangka ikan sebanyak itu, dapatlah diduga pasti kawanan ikan itu, telah makan berbagai makanan yang mereka buang ke laut itu dan mati keracunan, lalu bangka ikan terdampar ke pantai terbawa arus. Sungguh mengerikan melihat beratus ribu bahkan berjuta ikan mati itu. Keji amat racun mereka, siapakah yang sengaja hendak meracuni kita dengan obat racun sejahat ini? Gumam iloh dengan kening bekernyit. Tapi apakah semua pengantar makanan itu memberi racun atau cuma satu di antara mereka? Hal ini juga tidak jelas. Pada suatu hari hal ini pasti dapat diketahui, ujar Tik Yang. Wah celaka teru iloh mendadak. Ada apa tanya Tik Yang? Ikan ini mati keracunan, jika bangka ikan ini diambil dan dimakan, bukankah hauk makan juga akan ikut keracunan? Tergugah juga hati Tik Yang, waktu ia memandang ke sana, entah betapa banyak orang yang berjubel di pantai sekarang, kira bagaimana harus mencegah tindakan mereka yang hendak panen bangka ikan itu. Bisa jadi beribu orang ini pun akan menjadi korban racun. Wah, bagaimana baiknya? Kira bagaimana kita memberi keterangan kepada mereka supaya mereka mau percaya Gumam iloh dengan bingung. Tik Yang juga tak berdaya, dilihatnya beberapa nelayan dengan menjinjing keranjang penuh ikan sedang beranjak pulang dengan riang gembira. Selagi ia bermaksud memburu maju untuk memberi penjelasan, tiba-tiba dari kejauhan ada suara teriakan orang. Beberapa lelaki berbaju kuning dengan rambut diikat tampak berlari datang sembelari berteriak. Losin Shian ada perintah, katanya ikan ini tidak boeh dimakan. Dalam sekejap segera orang-orang berbaju kuning itu dikerumeni orang banyak dan ditanyai. Kawanan nelayan yang akan pulang itu berputar balik untuk mencari tahu apa yang terjadi. Salah seorang berbaju kuning itu berteriak pula, saudara sekalian, lekas bangka ikan itu ditanam saja dan janganlah sekali-kali dimakan. Kenapa tidak boleh dimakan demikian ada orang bertanya. Losin Shian bilang ikan ini beracun dan dikirim oleh kaum iblis untuk membuat celaka manusia, bila dimakan segera akan mati keracunan, seru si baju kuning. Berubah hebat air muka kawanan nelayan, ada yang berkata, syukurlah Losin Shian berada di sini, kalau tidak tentu banyak nyawa akan melayang. Diam-diam tik yang merasa lega, mau tak mau ia pun merasa heran, ia tidak tahu. Losin Shian atau si dewa tua yang dimaksudkan mereka itu sesungguhnya orang macam apa, mengapa kaum nelayan sedemikian percaya kepadanya. Ia coba mendekati seorang nelayan dan bertanya, numpang tanya, Losin Shian yang disebut itu sebenarnya siapa? Nelayan itu mengamati dia sejenak, lalu menjawab dengan tertawa, agaknya Anda berdua kaum pelancong dari tempat lain sehingga tidak tahu siapa Losin Shian. Beliau seorang tua yang serba pintar, dari ilmu bintang sampai ilmu bumi semuanya dipahaminya, beliau boleh dikatakan serba tahu dan serba bisa, di dunia tidak ada bandingannya. Tik yang mengucapkan terima kasih, lalu mengajak Iloh pulang ke hotel. Losin Shian ini tentu seorang kosan, kalau sempat ingin kutemui dia, kata Iloh. Orang kosan apa ku kira cuma sebangsa dukun saja, ujar Tik yang. Kalau dukun, kira bagaimana dia tahu bangka ikan beracun dan menyuruh orang jangan memakannya, kata Iloh. Kawanan nelayan itu memang banyak yang tahayul, tapi tidak semuanya orang bodoh. Tik yang tidak membantah lebih lanjut sepulang di hotel, tertampak Lam Kiong Peng dan Yap Menjing duduk berhadapan dengan diam di ruang duduk. Segera Tik yang menceritakan apa yang dilihatnya tadi. Tentu saja orang yang memesankan kamar bagi mereka mengantarkan lagi berbagai santapan, tapi setelah utusan ikan mati ke racunan tadi, mana mereka berani makan. Mereka menyuruh pelayan, membeli ratusan telur ayam dan direbus untuk mengisi perut. Meski mereka tidak banyak bicara lagi, tapi diam-diam sama merasakan urusan bertambah gawat, dengan perasaan tertekan mereka kembali ke kamar masing-masing. Tentu saja Lam Kiong Peng tidak dapat pulas, pikirannya bergolak teringat olehnya akan kedua orang tua, terkenang juga kepada guru dan saudara seperguruan, juga kawan dan kerabat iain. Malam bertambah larut, namun tetap sukar pulas. Selagi suasana sunyi senyap tiba-tiba terdengar suara mendesir di luar jendela, suara kain baju tertiup angin, menyusul ada suara cip-cit dua kali. Tergerak hati Lam Kiong Peng, cepat ia bangun, terdengar suara mencicip dua kali lagi di luar, suara seperti bunyi serangga di malam sunyi. Ia masih ingat dahulu ketika dia baru saja masuk perguruan, di antara beberapa saudara seperguruan berkumpul mens sembunyi-sembunyian untuk berlatih gingkang. Waktu itu mereka sama masih muda belia, Leong Hui sudah meningkat dewasa, namun pikirannya masih serupa anak kecil, ia membawa para sute dan somo ai bermain kucing-kucingan di hutan agar tidak dirasakan meka sedang berlatih ginkang melainkan seperti permainan biasa kanak-kanak saja. Seketika Lam Kiong Peng terkenang kepada kejadian lalu, semua itu seperti baru terjadi kemarin. Hah, jangan-jangan Toa Suheng yang datang, tiba-tiba timbul pikirannya. Segera ia membuka jendela, dilihatnya sesosok bayangan orang mendekam di imperumah depan Nana dan lagi menggapai padanya. Tanpa pikir Lam Kiong Peng keluar, dilihatnya bayangan orang itu sudah melompat ke halaman rumah lain dan berdiri di bawah pohon yang rindang. Waktu Lam Kiong Peng menyusul ke situ, dalam kegelapan samar-samar dapat dikenalinya bayangan orang ini ternyata Sam Suhengnya yaitu Ciok Tim yang sudah lama berpisah itu. Sungguh girang sekali Lam Kiong Peng, cepat tiap pegang tangan Ciok Tim dia berketa Sim Suheng, engkau koma seketika kerongkongan seperti tersumbat dan sukar bersuara. Dalam kegelapan kelihatan Ciok Tim yang dulu gagah dan cakap itu sekarang sangat kurus, muka pucat, metu celing dan guram sinar matanya. Duka, pedih dan girang pulal Lam Kiong Peng. Didengarnya Ciok Tim berkata, ku dengar engkau datang kemari dan segera menyusul ke sini. Suaranya kedengaran berat daa pelahan, tidak bersemangat lagi seperti dulu. Kalau sudah datang, mengapa Sam Suheng tidak masuk kamarku tanya Lam Kiong Peng. Ciok Tim menggeleng, sorot matanya yang guram menampilkan rasa duka dan hampa, katanya, aku tidak mau masuk, aku cuma ingin memberitahukan padamu, jangan kau percaya kepada omongan orang, jangan menyanggupi sesuatu kepada siapapun. Hanya-hanya sekianlah pesanku. Lam Kiong Peng tertegun sejenak, katanya kemudian, baik-baikah selama ini, Sam Suheng. Tentu Tuaso dan lain-lain juga berada denganmu. Ciok Tim termenung sambil memandang bintang di langit, jawabnya kemudian, aku ini orang sial dan berdosa, selanjutnya jangan kau anggap lagi diriku sebagai Suhengmu, sebaiknya anggap aku sudah mati. Kenapa Suheng bicara seperti ini, apapun juga engkau adalah Suhengku, kata Lam Kiong Peng dengan terharu. Ciok Tim menggeleng dan menghela nafas, engkau, engkau tidak tahu. Sudahlah, hendaknya kau jaga dirimu dengan baik, ku pergi saja. Habis bicara segera ia melayang pergi, hanya sekejap saja sudah menghilang dalam kegelapan. Suasana sunyi, angin mendesir, Lam Kiong Peng berdiri di halaman yang luas dan gelap, itu dengan perasaan tertekan. Ciok Tim adalah salah seorang di antara lima saudara seperguruannya yang gagah dan tangkas tapi sekarang dia kelihatan lesu, sedih dan putus asa, jika tidak mengalami sesuatu. Pukulan batin tentu takkan membuatnya jadi begini. Sejak berpisah di Hoasan dahulu antara sesama saudara, seperguruan mereka lantas terpencar dan sudah dekat setahun tidak pernah berjumpa, sekarang Ciok Tim terburu-buru tinggal pergi lagi, memangnya apa yang dihindarinya? Begitulah perasaan Lam Kiong Peng bergolak, pedih dan haru, tanpa terasa air mata pun meleleh, terutama bila mengingat pengalamannya sendiri. Di bawah bayangan pohon yang bergerak tertiup angin, sekilas tertampak di sisinya sudah bertambah dengan sesosok bayangan yang ramping. Apostrofe. Cepat Lam Kiong Peng berpaling, kiranya Yap Menjing adanya, dengan tercengang si Nona lagi menatapnya, engkau menangis tanya Nona itu. Tidak, eh, epat Lam Kiong Peng memperlihatkan senyumnya, namun tidak dapat menutupi bekas air mata pada pipinya. Malam dingin dan banyak embun, lekas pulang ke kamar saja, ucap Menjing dengan lembut. Lam Kiong Peng memandangnya sekejap sambil mengangguk, lalu kembali ke kamar. Ia duduk termenung dan seperti hilang rasa kantuknya. Suasana sunyi senyap, pikirannya bergolak, berbagai urutan seakan-akan terbayang lagi olehnya. Entah berapa lama ia melamun, sekonyong-konyong terdengar orang melangkah diseram di luar, sejenak kemudian mendadak terdengar suara bentakan Yap titik Menjing, lari kemana, bangsat titik. Menyusul dua sosok bayangan orang melayang lewat ke atas rumah terus kabur ke arah barat. Tanpa pikir Lam Kiong Peng melompat keluar lagi melalui jendela dan memburu ke sana. Selama hampir setahun berdiam dicu, sintu dan mempelajari berbagai ilmu sakti dari kitab pusaka yang dibacanya, kemajuan gintangnya sekarang sudah sukar diukur. Maka hanya sekejap saja kedua orang tadi sudah dapat disusulnya. Waktu ia mengamati, yang lari di depan adalah seorang lelaki berpakaian ringkas, yang mengejar di belakang bertubuh ramping dan berambut panjang, jelas Yap Menjing adanya. Lam Kiong Peng mempercepat langkahnya, hanya sejenak saja jarak mereka tinggal belasan tombak saja. Tiba-tiba lelaki itu berhenti di depan pohon besar sana, begitu menubruk maju segera Yap Menjing menyerang entah kenapa, ia menyerang dengan ganas dan keji tanpa kenal ampun. Hanya beberapa gebrakan saja, dengan suatu serangan pancingan, menyusul telapak tangan Yan Menjing dapat menabas pundak lawan, bahkan dada orang lantas dihantamnya lagi. Tahan dulu, nona Yap seru Lam Kiong Peng. Namun sudah terlambat, dada orang itu sudah kena digenjot Yap Menjing hingga tumpah darah dan terjungkal. Lam Kiong Peng memburu maju dan memeriksa pernapasan orang itu, ternyata sudah putus nafas. Bangsat rendah mati pun murah baginya, dan perat Yap Menjing penasaran. Mestinya ditawan dulu untuk dimintai keterangan, ujar Lam Kiong Peng. Sesungguhnya apa yang sudah terjadi sehingga engkau sedemikian marah? Coba kau periksa benda apa yang dibawanya kata Menjing. Waktu Lam Kiong Peng berjongkok, dikeluarkannya sesuatu dari baju lelaki itu, ternyata sebuah tempurung berbentuk ceret dengan leher panjang terbuat dari timbel. Dari mulut leher ceret terendus bau harum yang aneh. Oh kiranya seorang maling cabul, ujar Lam Kiong Peng. Kiranya tempurung nimbel berbentuk ceret itu berisi semacam asap bius, biasanya digunakan manusia rendah yang suka merusak orang perempuan, korbannya dibius lebih dulu lalu dikerjainya. Coba, bangsat kotor semacam ini buat apa dibiarkan hidup dan perat Yap Menjing pula. Lam Kiong Peng berpikir sejenak, katanya kemudian, tapi urusan tentu tidak sederhana begini, bukan mustahil orang ini ada hubungannya dengan kelima kelompok orang yang mengantar makanan kepada kita itu. Sejenak kemudian mendadak ia berteriak pula, jelaka Ayo lekas kembali ke hotel. Sembari bicara ia terus mendahului berlari kembali ke arah semula. Seketika Yap Menjing juga menyadari apa yang mungkin terjadi, tanpa ragu segera ia menyusulnya. Setiba di hotel, cepat Lam Kiong Peng mendatangi kamar Tik Yang suami istri dan berteriak, Tik Heng. Titik. Namun sampai beberapa kali ia bicara tetap tidak ada jawaban. Tanpa ayah Lia mendobrak pintu dan menerjang ke dalam. Ternyata kamar sudah kosong, bayangan Tik Yang dan Iloh tidak kelihatan lagi, bahkan rangsal, senjata dan barang lain juga tidak kelihatan. Kemana mereka tanya Menjing? Bekernyit kening Lam Kiong Peng, ia termenung tanpa menjawab. Coba kau cium, rasanya masih ada bau harum khas itu, kata Sinona pula. Ya, urusan ini agak janggal, ujar Lam Kiong Peng. Rasanya tidak mudah untuk menyelidiki urusan ini. Rasanya kita harus mulai menyelidiki urusan ini dari kelima kelompok pengantar makanan itu, ujar Menjing. Ya, dan hal ini pun jelas tidak mudah dan sederhana, kata Lam Kiong Peng. Baru lewat tengah malam, percuma kita gelisah di sini, marilah kembali ke kamar dan besok kita mencari akal lagi. Esoknya setelah berundiuk, Yan Menjing sementara tinggal di hotel, untuk mengawasi apa yang akan terjadi lagi. Lam Kiong Peng yang keluar untuk mencari keterangan. Menjelang lohor baru Lam Kiong Peng kembali ke hotel. Segera Yap Menjing menyongsongnya dan bertanya adakah sesuatu yang ditemukan. Bawa senjata mu dan mari ikut pergi, kata anak muda itu. Cepat keduanya membawa pedang dan merapatkan pintu kamar lalu meninggalkan hotel, langsung mereka keluar kota dan berlari ke arah barat. Sembari berlari Yap Menjing tanya hendak pergi ke mana. Setahuku beberapa kelompok orang yang mengantar makanan dan pesan kamar bagi kita itu bukan cuma ada sangkut lautnya dengan Y.I.M. Hang Peng, hilangnya Tik Yang Dan. Ih loh juga berhubungan erat dengan dia, tutur Lam Kiong Peng. Manjing mendongkol karena jawaban tidak cocok dengan apa yang ditanya, katanya. Y.I.M. Hang Peng kan tinggal di barat laut yang jauh sana, kenapa sekarang dialari ke daerah Kang Lam? Selama setahun ini siapa yang berani menjamin takkan terjadi perubahan ucap Lam Kiong Peng. Bukan mustahil sekarang pengaruh Y.I.M. Hang Peng sudah merata sehingga daerah utara dan selatan sungai sini. Perubahan dan pengaruh Y.I.M. Hang Peng apa maksudmu tanya Menjing? Lam Kiong Peng tertegun tapi segera teringat olehnya ketika di kota Tiang An di barat laut dulu waktu Y.I.M. Hang Peng memberi keterangan bahwa SW Etian Banga ada niat merajai dunia persilatan, hal ini hanya didengar oleh B.W.E. Kim Soat, Tiang Yang dan dirinya sendiri. Y.I.M. Hang Peng memang licik dan licin, segala usahanya dilakukan secara terselubung, makanya Yap Menjing tidak tahu seluk-beluknya. Maka Lam Kiong Peng menjawab, Panjang, sekali untuk menceritakan urusan ini, kelak tentu akan ku beritahu, sekarang lekas kita menuju ke Lemsan. Segera mereka lari terlebih cepat. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai di lareng gunung, jalan setapak semakin sulit ditempuh. Lam Kiong Peng coba berhenti, katanya kepada Yap Menjing, jalan ini memang sempit dan sukar dilalui, anak buah Y.I.M. Hang Peng pasti juga akan berhenti di tempat ini, biarlah kita menunggu di sini dan menyergap mereka. Sekarang kita istirahat dan himpun tenaga, bisa jadi akan berlangsung pertempuran sengit nanti. Habis bicara mereka lantas mencari tempat berlindung dan duduk di kaki batu karang yang pejal. Tidak lama kemudian, benar juga terdengar suara gemertak dari kejauhan, suara roda kereta dan ringkik kuda yang makin mendekat. Cepat Lam Kiong Peng dan Yap Menjing berbangkit dan menyelingap ke belakang batu. Hanya sebentar saja suara kereta kuda itu sudah dekat. Karena latihannya selama tinggal di Cusin Tu, kini keterajaman matlam Kiong Peng memandang dalam kegelapan sudah serupa di siang hari. Waktu ia mengawasi pendatang itu, tertampak sebuah kereta berkabin ditarik dua ekor kuda, di depannya ada tujuh orang penunggang kuda. Kira-kira tiga tombak di depan batu tempat sembunyi Lam Kiong Peng segera ketujuh penunggang kuda itu berhenti. Dua lelaki pengendara kereta melompat turun dan berlari ke samping kereta untuk membuka tabir hitam, lalu diseretnya turun dua orang. Begitu melihat kedua orang yang diseret turun itu, seketika hati Lam Kiong Peng tergetar kiranya kedua orang JTU adalah Tik Yang dan Iloh, keduanya kelihatan berlumuran darah rambut kusut, baju robek sehingga hampir setengah telanjang. Lam Kiong Peng tidak tahan, mendadak ia melompat keluar sambil bersuit panjang, sambil melolos pedang pusakaya Aos Yang Jiuloh ia terus menubruk maju. Yang mengepalai ketujuh penunggang kuda itu adalah seorang kakek berusia tahun 1950-an, sembari menghindari tusukan Lam Kiong Peng ia berteriak, Hei, sahabat, selamanya kita tidak kenal, kenapa tanpa bicara kau main serang? Apostrof. Meta Lam Kiong Peng tampak merah membara, dengan gencar ia menyerang lagi tiga kali. Kakek itu mengelak dan menyurut mundur sambil berseru, apapun juga hendaknya bicara dulu urusannya. Urusan apa, binasakan kalian dulu teriak Lam Kiong Peng dengan murka. Pedang pusaka berkelebat, dengan ilmu pedang Lam Hai Kiam Hoat yang dipelajarinya di Chusin Tu yang menabas terlebih kencang. Sembari berkelit kian kemari, kakek itu tahu sia-sia saja ia bicara, cepat ia menanggalkan senjatanya, yaitu cambuk sepanjang tiga meter, secepat kilat ia sabet pergelangan tangan Lim Kiong Peng yang memegang pedang, dari bertahan ia balas menyerang. Lam Kiong Peng tidak menduga kelihayan kakek ini. Namun anak muda ini pan bukan anak muda dahulu lagi, sekali pedang berputar, sambil mengelak cambuk lawan pedang terus menabas pinggang musuh. Si kakek tidak menduga anak muda itu dapat bergerak secepat itu, baru saja merasakan cambuknya mengenai tempat kosong, tahu-tahu pinggang sudah terancam hendak melompat mundur pun tidak keburu lagi, kontan pinggang tertabas, darah berhamburan dan munkrat kemana-mana. Tanpa ayah Lim Kiong Peng terus menerjang maju lagi, serupa burung terbang ia tubruk ke tengah kawanan lelaki berbaju hitam. Kawanan lelaki itu juga telah diterjang oleh Yap Manjing, walaupun tidak sampai kocar kacir, namun mereka pun kalang kabut menghadapi kelihayan Yap Manjing. Sekarang ditambah lagi Lam Kiong Peng, keruan barisan mereka menjadi kacau, kontan dua orang terbinasa di bawah pedang Lam Kiong Peng. Dua orang lagi sedang menjaga Tik Yang dan Iloh, mereka sembunyi di belakang kereta melihat keadaan tidak menguntungkan, segera timbul pikiran untuk kabur. Dalam pada itu dua lelaki berbaju hitam yang lain tidak tahan kelihayan pedang Lam Kiong Peng, kembali perut mereka ditembus pedang dan dinasa. Sekali lompat Lam Kiong Peng memburu kedua orang yang menjaga Tik Yang bersama istrinya itu. Tentu saja kedua orang itu kaget dan cepat melompat mundur. Selagi Lam Kiong Peng hendak menubruk maju lagi sekonyong-konyong ada orang mementak di belakangnya, berhenti. Tanpa terasa Lam Kiong Peng berpaling, dilihatnya tidak jauh di belakang berdiri empat sosok bayangan tinggi besar. Waktu itu sudah tengah malam, rembulan tepat menghias di tengah cakrawala sehingga menerangi keempat orang itu. Ternyata seorang yang paling depan ialah Banli Liu Hiang Yim Hang Peng, dua orang di sebelah kirinya adalah Bin San Ji Yew kedua sahabat dari Bin San, yaitu Tiang Sun Tan dan Tiang Sun Kong. Sedangkan seorang di sebelah kanan tidak dikenalnya, seorang kakek kering berbaju hitam panjang dengan rambut terikat tinggi di atas kepala, sepasang tombak panda berwarna emas terselit di pinggang. Kedatangan Iye Im Hang Peng sebenarnya sudah dalam dugaan Lam Kiong Peng, sebab itulah dia tidak heran atau terkejut, sebaliknya Iye Im Hang Peng yang merasa heran, pelahan ia mendekati Lam Kiong Peng dan menyapa, selamat Lam Kiong Heng selama berpisah ini, konon setiap orang yang masuk ke Cu Sihtu tidak pernah ada yang pulang dengan hidup, tampaknya Lam Kiong Heng tergolong yang paling beruntung. Bila mana aku tidak dapat pulang ke sini, tentu Iye Im Hang merasa senang, jengek Lam Kiong Peng. Ah, kenapa Lam Kiong Heng bicara demikian, sama sekali tidak ada pikiran begitu padaku, kata Iye Im Hang Peng. Harap Lam Kiong Heng jangan salah paham justru suasana dunia persilatan sekarang kacau balau, ada maksudku mengajak Lam Kiong Heng untuk mengadakan penataran. Belum habis ucapannya Lam Kiong Peng lantas memotong ah, apa kepandaianku, mana beraniku terima tugas berat itu, rasanya Iye Im Hang salah sasaran. Haha, ku kira Lam Kiong Heng terlampau rendah hati, seru Iye Im Hang Peng dengan tertawa. Bila mana mengingat tempoh hari ketika Lam Kiong Heng mengalahkan Giyok Jiyusan yang di restoran Tian Tianlong dan menerobos ke Bohang Cheng untuk mencari obat bagi Tik Yang, kemudian menuju ke Cu Sintu dan pulang lagi dengan selamat. Semua peristiwa keperkasaanmu sudah tersiar luas tentang kecerdasan dan kemahiran kungfu Anda sudah lama dikagumi SW Sian Singh. Bila beliau dapat memperoleh bantuan Lam Kiong Heng, beraniku katakan dalam setahun saja dunia persilatan seluruh Tiong Goan pasti akan dikuasainya. Pada saat itulah mendadak terdengar Yap Men Jing membentak sambil menubruk maju, mau ke mana. Waktu Lam Kiong Peng menoleh, kiranya kedua lelaki berbaju hitam yang menjaga Tik Yang dan Iloh tadi diam-diam hendak melangkah pergi. Karena bentakan Men Jing, keduanya lantas berhenti dan memandang Iye Im Hang PMG. Sungguh aku tidak mengerti sebab apakah Iye Im Heng sampai memperlakukan Tik Heng dan istrinya dengan kera begini Tegur Lam Kiong Peng. Kawanan Jembel Ye Wuleng Kun Kui sudah menggabungkan diri dengan SWE Tian Bang untuk bekerja sama, Iye Hang menghendaki adik perempuannya juga mengikuti jejaknya, maka aku diminta kemari untuk membawanya pulang ke utara, tutur Iye Im Hang Peng. Hektometer, kalau cuma menghendaki Iloh juga bergabung dengan SWE Tian Bang, mengapa Iye Im Heng perlu menggunakan dopabius segala, sungguh aku tidak mengerti, E.J. Lam Kiong Peng. Seluk-beluk urusan ini tidak dapat dijelaskan dengan singkat, soalnya aku khawatir menimbulkan salah paham, terpaksa menggunakan kera kurang terhormat itu, jawab Hang Peng. Lantas bagaimana dengan Tik Yang, dia juga perlu keutauan jengek Lam Kiong Peng pula. Mereka sudah terikat menjadi suami istri, dengan sendirinya satu sama lain harus satu tujuan, kata Hang Peng. Aku cukup kenal jiwa dan kepribadian Tik Heng, meski mereka sudah terikat menjadi suami istri, jika persoalannya menyangkut kepribadian, tidak nanti dia mau ikut secara ngawur. Haha, mungkin Lam Kiong Peng tidak tahu bahwa ketika dulu Tik Heng keracunan dan mendekat ajal, syukurlah ditemukan Iloh dan berusaha menolongnya dengan sepenuh tenaga, jadi Tik yang sesungguhnya utang budi kepada istrinya. Kalau Ihang sudah bergabung dengan SW Etian Bang, dengan sendirinya Iloh takkan membangkang dan mengikuti jejak seng kakak, lalu Tik yang apakah dapat mengingkari kehendak istri sendiri? Kawanan Jembel Yew Leng Kun Kai terkenal jujur lurus, sasaran mereka kebanyakan adalah orang kaya yang tidak berbudi atau pembesar korup, biasanya mereka juga membantu yang miskin dan menolong yang lemah, hal ini cukup dikelawi setiap orang Kongo, apalagi Ihang terkenal tinggi hati dan menyendiri masa dia rela menjual kehormatan sendiri dan bergabung dengan SW Etian Bang. Men Jing tahu bila mana perang dingin akan segera berubah menjadi perang tanding, maka diam-diam ia mendekati Lam Kiong Peng. Yei Em Hang Peng memandang Men Jing sekejap katanya, pada waktu Lam Kiong Heng berangkat ke lautan dulu, pada waktu yang sama Leng Hiat Huichu juga menghilang. Kawan Kau Gou umumnya menyangka dia ikut berangkat bersama Lam Kiong Heng ke Cu Sintu, siapa tahu yang pulang bersamamu ternyata nona yap adanya. Apakah Leng Hiat Huichu memang betul telah hilang? Lam Kiong Peng bergelak tertawa, hahaha, hal ini apakah sangat mengecewakan Yei Em Hang? Bahwa Bwe Kim Soat tidak berada bersama sehingga maksud Yei Em Hang akan sekaligus menjaringnya tidak tercapai, maka engkau menyesal bukan? Mendadak anak muda itu berubah bengis dan berteriak, Yei Em Hang Peng, berturut kau kirim lima kelompok orang untuk mengantar makanan beracun dan bermaksud meracun Tik Yang, syukur muslihatmu dapat diketahui Tik Yang. Karena gagalnya rencana itu, kau pasang perangkap lagi di hotel itu sehingga akhirnya Tik Yang suami istri tertawan, untung aku dan nonayap sempat lolos, soalnya sebelum ini engkau tidak menyangka aku akan ikut pulang dan tidak memberitahukan kepada anak buahmu yang memang tidak kenal diriku. Haha ternyata di antara anak buahmu terdapat juga kaum rendah yang suka menggunakan dupa bias sehingga dapatku bongkar kelicikanmu. Tanda petik, Diam bentak Yei Em Hang Peng Orang-orang yang berdiri di samping Yei Em Hang Peng sejak tadi tidak ada yang bersuara jelas karena disiplin SWTan Bang cukup tegas dan mereka harus tunduk kepada Yei Em Hang Peng. Sekarang kakek kering berbaju hitam panjang dan bersenjata sepasang tombak panda itu tampaknya tidak tahan lagi, ia melangkah maju dan membentak, anak kurang ajar, kau kira tidak ada orang berani menghadapimu di sini? Lam Kiong Peng meliriknya sekejap, tanyanya dengan tertawa kepada Yei Em Hang Peng, Apakah Chiang Pua ini adalah juga kepercayaan SWTan Bang yang terkenal dengan sepasang tombak pencabut nyawa, Kho Tiong Hai, Kho Tai Hiap adanya? Betul, beliau memang Kho Lung Hiong, jawab Yei Em Hang Peng. Sudah lama ku dengar kedua tombak Kho Tai Hiap mahasakti, sungguh beruntung bila hari ini dapat berkenalan, seru Lam Kiong Peng dengan tertawa. Kho Tiong Hai memandang Yei Em Hang Peng sekejap agaknya minta perhatian, setujuannya sebelum turun tangan. Namun Yei Em Hang Peng diam saja. Kenapa Yei Em Hang tidak mengangguk EJ Lam Kiong Peng? Mendadak Kho Tiong Hai mementak terus menerjang maju dia tidak menarik tombaknya melainkan menggunakan kedua telapak tangan untuk menghantam sekaligus. Lam Kiong Peng sudah siap siaga, kedua tangan menangkis sambil meraih pergelangan tangan lawan, berbareng sebelah kaki menendang perut. Kaget juga Yei Em Hang Peng melibat ketangkasan Lam Kiong Peng, hanya setahun berpisah ternyata kungfu anak muda ini sudah maju pesat. Kho Tiong Hai tidak gentar, cepat ia menarik tangan dan menyurut mundur, menyusul telapak tangan memotong pula ke lambung lawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!